Mau makan apa-apa, mau makan apa-apa? Itu jajanan favorit anak-anak SD, kak. Kita hari ini disana... Cacil! Waaayy! Annyeonghaseyo! Cacilibido! Jadi hari ini kita mau ngapain, Cacil? Kita hari ini mau mukbang jajanan-jajanan khas Bandung! Sebenarnya aku pernah lihat beberapa. Cuman aku nggak pernah mukbang. Aku menjamu mereka, karena mereka kebetulan lagi di Bandung. Jadi aku sebagai warga-wargi Bandungnya, Bimudex. Jadi aku mau menjamu mereka dengan makanan-makanan Bandung. Orang Sunda biasanya apa aja dikasih. Kau makan apa, aku makan apa? Somaya. Somaya? Somaya. Somaya. Orang Sunda tuh somaya. Tama-tama Surabi dulu deh. Ini yang paling original, yang isinya onco. Asin atau malis ya ini? Kelihatan asin sih. Asin, cuman agak sedikit pedes. Marquishot. Ada kacangnya. Pedes dan asin. Ketan ya? Bukan. Beras. Makanya dari tepung tapioca deh. Ini agak kenyakengal. Singkong. Iya? Papi tapioca bukannya dari singkong ya? Nggak tahu ya. Sahabat-sahabat-sahabat. Ini sekarang kita coba yang ini ya. Yang manisnya, iya. Kayak martabak ya ada asinnya. Ada yang manisnya. Ini aku lupa jelasin, guys. Jadi yang manis ini tuh ada yang originalnya tuh pake gula kincang. Tapi kayaknya lagi langka. Sekarang susah banget dapetnya. Ini versi yang udah dimodifikasi. Udah bisa pake keju, oreo, yang lebih-lebih-lebih-lebih. Hmm. Aku malah lebih suka ini. Nggak berminyak sama sekali. Tapi ini versi yang nggak berminyak gitu loh. Oh, maksudnya dibanding martabak ini lebih suka yang ini. Hmm. Sama-sama. Ini apa ya? Pernasaran? Lembaga gitu. Hah, bukannya? Kok? Kayak lumpia. Ini lumpia. Oh, ini lumpia. Lumpia basah. Ini lumpia basah, guys. Biasanya packagingnya seperti ini kalo di jajanan emang-emang. Ini makannya pake sumpit. Oh, ya. Oke, kayak orang korea. Iya, keren kan? Kita buka, guys. Wow. Ininya tuh ada gula merahnya, terus ditambah apa aku lupa, tapi enak banget. Ditutupkan selimut, nanti kita ngambilnya dari tengah. Selimut? Iya. Makan bareng sama si ininya. Siap, siap, siap. Kalo mau satu-satu juga nggak apa-apa. Nggak pake garpu. Kayak karedo. Sayurnya segar, terus ada rasa bawah putih. Iya, iya. Enak banget. Aku nggak pernah lihat di Jakarta. Kutama kaget. Hahaha. Ini tuh jajanan favorit anak-anak FD, Kak. Kayak Bandung. Nggak keren. Berminyak-minyak banget. Tapi kan ada batagor. Batagor juga ada yang kukus. Oh, iya. Lu bukannya batagor. Baso tahu goreng. Oh, iya, iya bener. Yaman aku kenapa ya? Sebenernya ini aneh banget, guys. Ini baso tahu kukus. Bataku. Bataku. Hahaha. Aku perasaan ini. Hmm. Guys, sebenarnya tahu walik ini tuh dari asli Banyuwangi. Cuman akhir-akhir ini di Bandung banyak banget yang jualan tahu walik. Dan banyak yang suka. Tahu walik ini, ini sausnya, guys. Yang ini ya sama yang ini. Mayonnaise. Mayonnaise. Oh, dua-duanya. Oh, dua-duanya campur. Dua-duanya. Oh, gitu. Saya langsung. Hmm. Hmm. Bangisong. Rasisong. Hahaha. Orang Bandung suka tahu ya. Iya. Aku juga suka tahu banget. Tahu kita juga. Lembut. Abis ini. Tidak. Tahu, Shonai. Aku pengen kalian nyoba paria. Ini ya? Iya. Hahaha. Paria itu orang-orang Sunda suka makan pahit. Tapi biasanya dikocok sama yang pedus-pedus gitu. Kalo pahit biasanya kan bagus ya untuk kesehatan. Iya. Aku cobain ya. Ya, saya. Cobain ya, guys. Aku makan acinya doang. Enggak, enggak, enggak. Ini yang hijaunya, yang hijaunya. Pahit lebih pahit daripada petai, guys. Ini buat kesehatan. Tapi kenapa pahit banget? Kamu suka ini. Kamu, jujur, Li, kamu nggak suka ini, kan? Enggak. Hahaha. Saus kacang biar nggak terlalu pahit. Oh. Tahu. Aku suka banget sama Tahu. Garunnya ada Aci lagi. Aci lagi. Kita tuh gila-gila Aci ya orang Sunda. Oh gitu ya. Ada Cireng. Aci itu sebenarnya dari mana? Aci bukannya Tapioca ya, benar. Guys, coba jelasin ke aku agak-agaknya orang Sunda yang aneh. Contoh, ada Mister Google. Benar Tapioca? Benar, ya. Tapi lo kak. Ini satu paket kan, Somai? Iya. Nanti kalo aku order, tolong jangan. Jangan langsung kita. Mang, jangan pake pariah ya. Mang itu mas dalam rasa Sunda. Kan kalo di Jawa, mas. Kalo di Sunda itu Mang. Mang tuh tukang-tukang gitu loh. Tukang yang jualan. Wah, itu silap banget sih. Ada yang digoreng, ada juga yang dikukur. Ada Batakur, ada Bataku. Aku jauh-jauh di Korea. Cari bumbu ini. Dua jam perjalanan. Kehabisan. Wah. Demi cari bumbu ini, Shay. Oke. Banduk. Kita iblis banget ya. Enak kan, Shay? Enak banget. Mereka balas dendam ga sama aku. Oke, selanjutnya kita cobain apa, geng? Ini deh. Riso. Piyom itu singkong. Enak pisan, oi. Enak pisan, oi. Pake, oi, nah. Oi itu apa, Shay? Oi itu kayak tambahan adu. Biar lebih Sunda gitu. Badi kemana, oi, gitu. Mau kemana nih? Nah, nih, nih. Oi, oi. Sampai sekarang yang ga enak tuh cuman pare aja. Yang lain tuh enak banget. Terlalu jujur. Iya, enak sih. Ini tau juga. Gewu. Gewu isi. Ini ada isinya di dalam. Kita ada. Suka banget tau isinya. Gak, enggak, enggak. Kalo yang pedes banget tuh merah banget isinya. Iya. Banget, banget, banget. Ini Gewu baru. Hmm, manis. Manis, guys. Hmm, manis kok. Terus kalo ini cakwe ya, Shay? Yang ini tuh, apa tadi namanya, guys? Ini Gewu. Gewu. Ini Odading. Odading. Odading Maholeh. Rasanya seperti... Rasanya... Suka banget. Hmm. 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 Ini fermentasi juga. Ini cara makannya gimana, Shay? Iya, itu. Wah! Hmm. Hmm. Kayak kue, kan? Hmm. Hmm. Oh, kita makan. Kayak... Gakoli. Iya. Tapi kemarin tape yang kita coba itu dari beras. Oh, ungu. Ketan. 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 Oh, beda. Awalnya tuh Juzuli nggak begitu enak. Tapi lama-lama jadi, oh oke juga gitu. Hmm. Oke, mungkin ini yang terakhir. Ubi cilen bu. Apa sih, Shay? Kayak... Kayak tas. Iya, emang bener. Apa, packagingnya kayak gitu. Jadi ini bedanya sama ubi biasa apa itu? Kalau ini tuh dia ada caramelized gitu, natural. Jadi dari ubinya langsung. Ini tuh namanya ubi madu. Lebih manis daripada ubi ungu. Ini nggak bisa nggak enak sih. Mungkin nggak enak. Enggak, mungkin nggak enak. Ini caramel banget kan? Iya. Mangi caramel yang... Terus ini dibakar. Kalau di Korea sungguh kumah. Di Korea kita makan ini masih-masih winter. Ini warnanya yang kayak... Ini asli bukan dari gelap. Bukan, ini asli manisnya kayak gini. Wow. Kayak pemanis buatan, padahal bukan. Hmm. I love it. Salah ngesai. Oke, mana yang kalian suka dari semua jajunan-jajunan khas banding ini? Aku... Lubyabasa. Hahaha. Paling enak. Lidah-lidah kita lidah-lidah anak-anak banget. Lidah bocil. Aku tuh pertama kali cobain makanan ini hari ini. Ini. Gehu. Tahu. Iya. Gau mau maiz, dong. Oke kalau gitu, least favorite-nya apa? Tape. Tape? Hah? Aku nggak suka tape. Apa itu? Tadi. Pare. Hahaha. Makasih banyak yang udah mau nyobain jajanan-jajanan. Makasih. Kita yang makasih, guys. Ini disiapin, guys. Ya, karena aku excited banget waktu kalian bilang pengen jajanan Bandung. Kita kayak langsung, ya ampun apa ya, apa ya gitu. Ternyata kalian suka banget. Ini kan di lantai dua, Shay. Tiba-tiba ada adik-adik cacil bawah makanan gitu. Satu persatu gitu. Pas bawah tuh banyak banget sih. Jajanan Bandung tuh lebih banyak lagi pada ini. Sedius. Banyak banget. Banyak banget. Kalian yang tau jajanan Bandung apa aja, coba komen. Kadang banyak banget ya, guys. Oh my God. Banyak banget. Oke guys, terima kasih udah nonton. Kalian jangan lupa komen tempat kulineran atau makanan-makanan selain ini ya. Iya lah. Nanti sebelum aku ke Korea, aku mau ke sini lagi. Wuuuuh. Kita denget lagi ke sini. Boleh, bagus. Abdi, Sarah Ngeo. Abdi, Sarah Ngeo. Abdi, Cinta, Keanjen. Keanjen, Keanjen, Keanjen. Tanyang. Tanyang. Ayo kita makan lanjut lah. Udah. Hati-hati. Terima kasih.